Halo guys, balik lagi di channel Play with Matic Di video kali ini, gue bakal merekomendasikan beberapa tempat kopdar atau karmid terbaik di car parking multiplayer Jadi, tempat-tempatnya itu di semua map ya Di city, racing, desert, maupun di mountain ya Langsung aja kita ke tempat yang pertama Oke, tempat yang pertama itu ada di parking lotnya supermarket ya Atau di lapangan parking supermarket Dan buat kalian yang belum tahu posisinya di mana ya Ini dia posisinya Ya, posisinya itu ada di sebelah kiri atas map ya Ada di sebelah kiri atas map Di arah belakang MC Oke, dan ini juga tempatnya bagus untuk kalian latihan drifting ya Dan di sebelah sini tempat parkirnya Untuk kalian yang mau memarkirkan mobilnya Kalian bisa parkirkan di sini Mobil kalian dan mobil teman-teman kalian Kalau kalian mau belanja juga Kalian bisa masuk ke dalam supermarketnya Ada pintu masuknya di sini Kita bisa beli minuman dulu Nah, ini banyak makanan di sini ya Nah, ini banyak makanan di sini ya Kalian bisa pilih-pilih Pilih-pilih doang karena makanannya nggak bisa diambil Ya, cuma di pajang gini doang ya Hiasan Oke, langsung kita balik lagi keluar ya Kayak ginilah posisinya Kalian bisa masuk di sini Dan di sebelah sana itu ada pump bensin ya Dan langsung aja ya Kita ke tempat selanjutnya Oke, lokasi nomor 2 Ini ada di basement ya Di tempat parkir bawah tanah Lokasinya dekat dari Perempatan MC Kalian tinggal turun ke bawah di arah sini Dan Kalau kalian pernah nonton video gue yang Kontes livery itu Nah, ini adalah lokasinya Lokasinya itu sangat bagus Footagenya menurut gue ya Dan kelemahannya itu Tempatnya itu sempit Terlalu banyak tihang-tihang gini Tapi ini mantep sih menurut gue ya Kalau buat kalian yang hobi-hobi Nongkrong-nongkrong Bersama teman-teman kalian Ya Cuma sekedar Kopdar Ngobrol-ngobrol Ini tempatnya Keren sih menurut gue Ya, memang Lumayan sempit ya untuk pergerakan kalian Dan ini kalian bisa naik ke Lantai 2 ya Oke, disini Naik ke atas Ini juga Sebenernya masih Sama sih lokasinya Tempat Ininya Lokasinya masih sama Kayak yang dibawa tadi Tapi Lumayan agak luas ya Tidak terlalu banyak Tiang-tiangnya Waduh ini kenapa Agak ngepagi ini ya Oke lah Langsung aja kita ke Tempat Nomor 3 Ya Nomor 3 ini Sebenernya Dua tempat yang Bersebelahan ya Yang pertama itu Disini Ada Gudang Nah Gudang ini Lumayan ya Tempatnya Untuk Kalian Kopdar Ngumpul-ngumpul Sama Teman-teman kalian Ataupun Yang ingin mencari Tantangan baru Buat drifting ya Disini juga Lumayan bagus Tempatnya Oke Dan kita Pindah ke Tempat Di sebelahnya Yaitu Sebuah Pelabuhan Peti Kemas Ya Ini tempatnya Menurut gue Keren banget Buat Drifting Difting ya Waduh Wet Kayaknya Kelewatan Tempatnya Jalannya Kelewatan nih Tadi yang Jalan kecil Tadi Nah Ini Tempat Masuknya Tepat Di sebelahnya Ya Masuk Agak Masuk Kedalam Lagi Disini Ada Pelabuhan Peti Kemas Nah Ini Lumayan Keren Sih Menurut gue Buat Drifting Dan Untuk Mabar Tentunya Untuk Coopdar Sama Teman-teman Kalian Yang Ingin Mencari Tempat Baru Buat Karmid Disini Bisa Menjadi Rekomendasi Ya Dulunya Ini Peti-peti Ini Gak Ada Ini Pas Versi 4.50 Atau Versi Berapa Ini Pokoknya Ini Baru Peti-petinya Ini Dulu Ini Lapangannya Luas Yang Gak Ada Apa-apanya Oke Ini Adalah Lokasi Nomor Empat Ya Dan Caranya Kayak Gini Ya Dengan Loncat Kayak Gitu Kalian Bisa Sampai Di Lokasinya Butuh Trick Emang Buat Mencapai Lokasinya Dan Ini Tempat Gak Recommended Si Buat Kalian Yang Punya Komunitas Mobil-mobil Stange Gitu Yang Ceper Yang Chamber Kayak Gitu Susah Soalnya Tadi Jalannya Agak Nanjak Gitu Buat Loncat Kesininya Dan Ini Bisa Menjadi Tempat Yang Unik Untuk Kalian Kopdar Sama Teman Kalian Oke Kita Menuju Lokasi Nomor 5 Arah 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 Desert Kalian Masuk Ke Tol Ini Nanti Kalian Bakal Menemukan Jalan Kecil Ke Arah Kiri Setelah Jembatan Ini Nah Itu Udah Kelihatan Jalannya Nah Ini Adalah Jalan Masuk Kalian Tinggal Lurus Masuk Kesini Kalian Akan Menemukan Tempat Parkir Yang Lumayan Luas Sedikit Muat Pokoknya Untuk 13 Orang Nah Ini Adalah Lokasinya Nggak Luas Luas Amat Cuma Ya Muat Ini Bisa Dijadikan Lokasi Untuk Karmid Ataupun Kontes Untuk Player Player Yang Hobinya Rusuh Yang Suka Bikin Bikin Donut Gitu Ya Ini Terlalu Sempit Kalau Tempat Segini Nah Ini Adalah Lokasi Nomor 6 Tempat Itu Ada Di Pulau Kecil Kalian Harus Masuk Jembatan Yang Lumayan Panjang Ini Dulu Untuk Mencapai Lokasinya Mungkin Kalian Udah Pada Tahu Tempat Karena Di Single Player Ini Ada Spawnernya Yaitu House Kalau Nggak Salah Dan Disini Ada Dua Tempat Yang Lumayan Bagus Untuk Kopdar Yang Pertama Itu Ada Di Rumah CG Ya Gue Biasanya Nyebutnya Rumah CG Karena Mirip Tempat Di Rumah CG Yang Di GTA San Andreas Nah Ujung Jalan Gini Pasti Kalian Ingat Kalau Main PS2 Zaman Dulu Dan GTA San Andreas Tempatnya Kayak Gini Ya Di Belakang Rumahnya Ini Ada Tempat Parkir Yang Lumayan Luas Yang Bisa Kalian Gunakan Juga Untuk Kopdar Oke Mungkin Segitu Dulu Aja Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Yang Kalian Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Nah Ini Lokasinya Oke Terima Kasih Buat Kalian Dan See you Next Video Selesai Selesai Selesai